Halo Halo Pak Ya, halo Pak Kenawan kok nama saya Azuma Suma ya Pak Azuma, iya Boleh saya buka dulu ya Pak ya Sudah mau mulai ya Iya, oh iya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Datang dan selamat bergabung untuk teman-teman Selamat datang ya teman-teman Atas kedatangannya ke sesi 2 Tentang workshop Yang akan dibawakan oleh Bapak Dirlan Yang bertemakan Yang bertemakan pembuatan Komik pembelajaran ya Pak ya Iya, betul Iya Oke, untuk Bapak Dirlan Apakah sudah siap Pak? Salah siap Oke, sebelum itu saya Bacakan sedikit dulu ya Tata tekniknya Untuk yang pertama itu Teman-teman tidak usah mute Dan silahkan nyalakan kameranya Supaya dapat langsung berinteraksi dengan Nanti pemateri ya Lalu yang kedua itu Setelah materi selesai Nanti ada sesi Tanya jawab Dan setelah itu Ada sesi foto bersama Dan setelah sesi foto bersama Lalu ada closing statement Dari Bapak Dirlan Oke Pak, apa sudah siap Pak? Oke, boleh ya Siap Siap Silahkan Pak Waktu dan tempat Saya bersihkan Baik Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Buat kita semua Alhamdulillah Di siang hari ini Kita dipertemukan kembali Di room zoom ini Tentunya Dalam rangka Pembentukan pandu digital Dan saat ini Kami dipercayakan Untuk membawakan Sebuah materi Tentunya yang Sangat menarik Namun Mungkin kedengarannya Agak Di sebagian pihak Sedikit langka Yaitu komik pembelajaran Khusus untuk Siswa Siswi yang Sudah bergabung Pada siang hari ini Saya mengucapkan Terima kasih Dan penghargaan Setinggi-tingginya Terkhusus kepada Bapak Ibu Guru Dari sekolah Masing-masing Yang sekiranya Juga ada yang Bergabung pada Siang hari ini Saya berharap Mudah-mudahan Kegiatan kita Pada hari ini Bisa Mendapatkan Nilai tambah Untuk peningkatan Pemahaman kita Dalam pembelajaran Di bidang IT Dan tentunya Semoga apa yang kita Lakukan akan Bernilai ibadah Ananda semua Yang sama berbahagia Isinkan Saya Terlebih dahulu Memperkenalkan Diri Jadi Ada pepatah Mengatakan Tak kenal Maka tak sayang Tak sayang Maka tak cinta Dan seterusnya Jadi Nama saya Dirlan Kemudian Tempat Kerja saya Aktifitas Hari-hari Sebagai guru Di SMA Negeri Sembilan Sidrap Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Nanda semua Dan Bapak Ibu Guru Yang sempat Bergabung Di siang hari ini Hari ini Kita akan Mengangkat Sebuah tema Yaitu Komik Pembelajaran Namun Sebelumnya Isinkan Saya Untuk Share screen Ya Saya Sudah kelihatan Di layar Mas SMA Sudah Oh ya Makasih banyak Baik Sedikit Saya akan Memaparkan Tentang Komik Pembelajaran Sebelum kita Nanti Masuk ke Sesi Praktek Bagaimana Cara Membuat Komik Pembelajaran Nah Di sini Saya akan Mengantarkan Nanda semua Nanti kita akan Belajar tentang Komik Pembelajaran Dan bagaimana Cara Membuat Komik Pembelajaran Apa itu Komik Dari beberapa Sumber yang Sempat saya Kutip Komik adalah Media yang Digunakan Untuk Mengekspresikan Ide dengan Gambar Dan Sering Dikombinasikan Dengan Teks Atau Informasi Visual Lainnya Jadi Komik itu Identik Dengan Gambar Dan Biasanya Sudah Barang tentu Kita sudah Pernah Melihat Jenis-jenis Komik itu Macam-macam Komik itu Baik di Dunia digital Secara Online Maupun Offline Mungkin Dalam Bentuk Buku Atau Berbentuk Slogan Di Koran Komik itu Merupakan Karya sastra Dalam Bentuk Cerita Dengan Ilustrasi Gambar Dan Balon Kata Di Setiap Gambar Jadi Ada Balon Balon Yang Berisi Teks Atau Percakapan Dengan Tujuan Mendeskripsikan Cerita Kepada Pembaca Komik Pembelajaran Itu Sendiri Merupakan Media Yang Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Permasalahan Dalam Memahami Suatu Materi Jadi Komik Pembelajaran Itu Biasanya Digunakan Atau Dimanfaatkan Oleh Seseorang Untuk Menyampaikan Pesan Tersendiri Atau Ingin Menyampaikan Maksud Tersendiri Mungkin Itu Dalam Mengatasi Permasalahan Atau Menyampaikan Suatu Masalah Biasanya Komik Pembelajaran Selipkan Materi Materi Pembelajaran Jadi Yang Kita Pelajari Nantinya Adalah Terkait Dengan Komik Pembelajaran Yang Tentunya Nanti Akan Berisi Tentang Percakapan Atau Berisi Percakapan Yang Ada Di Dalamnya Berisi Tentang Materi Pembelajaran Kemudian Apa Kelebihan Daripada Komik Pembelajaran Itu Yang Pertama Tentunya Dapat Memotivasi Kita Dalam Belajar Karena Dengan Penampilannya Yang Begitu Unik Bahkan Nanti Kita Akan Membuat Komik Dari Gambar Kita Sendiri Dan Ini Biasanya Akan Menjadi Dokumentasi Bisa Menjadi Koleksi Pribadi Kita Dimana Kita Membuat Komik Dari Foto Kita Sendiri Itu Sehingga Di Beberapa Waktu Kedepan Foto Itu Atau Gambar Kita Itu Sendiri Seolah Olah Hidup Karena Mengandung Balon-balon Yang Berisi Percakapan Jadi Nanti Kita Akan Membuat Foto Kita Sendiri Itu Mendeseinnya Seolah Seolah Bergerak Bergerak Hidup Dan Bercakap Walaupun Itu Sebuah Foto Kemudian Komik Itu Terdiri Dari Gambar Gambar Yang Dapat Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Jadi Dalam Komik Itu Bisa Kita Dapat Ilustrasikan Dari Benda Yang Kecil Lalu Kita Ilustrasikan Atau Kita Perlihatkan Dalam Bentuk Visual Jadi Seperti Kalau Misalnya Dalam Materi Yang Menceritakan Tentang Gunung Tentu Gunung Ini Kita Tidak Mampu Menghadirkan Masuk Di Dalam Kelas Tetapi Dengan Gambar Itu Kita Tuangkan Dalam Komik Maka Gunung Itu Bisa Nampak Di Dalam Kelas Atau Di Ruang Penglihatan Kita Di Dalam Kelas Komik Itu Bersifat Permanen Jadi Dia Tidak Permanen Maksudnya Dia Statis Tidak Tidak Bergerak Tidak Bergerak Kemudian Dapat Membangkitkan Minat Baca Jadi Dengan Komik Itu Dengan Cerita Bergambar Itu Biasanya Dapat Membangkitkan Minat Kita Membaca Bahkan Ketika Komik Itu Dibuat Dari Gambar Kita Sendiri Itu Tidak Tidak Bosan Bosannya Tidak Jenuhnya Kita Melihat Foto Kita Sendiri Gambar Kita Sendiri Dan Sering Membaca Dan Secara Berulang Kalimat Dalam Percakapan Komik Itu Sehingga Komik Dapat Membangkitkan Minat Baca Kita Kemudian Komik Itu Sendiri Merupakan Sebuah Budaya Budaya Populer Artinya Di Sebagian Orang Banyak Yang Bergelar Dengan Komikus Dengan Kreatifitas Kreatifitas Membuat Komik Sehingga Komik Ini Atau Orang Yang Bekerja Dalam Mengolah Gambar Dalam Bantu Komik Itu Ini Sudah Merupakan Menjadi Sebuah Hobi Dan Itu Menjadi Sebuah Budaya Kenapa Dalam Komik Itu Sendiri Bisa Kita Tuankan Sebuah Cerita Cerita Kolosal Seperti Komik Dari Jepang Misalnya Samurai Yang Biasa Difilmkan Itu Berangkat Dari Cerita Komik Kemudian Ciri-ciri Komik Menyampaikan Cerita Melalui Gambar Itu Jelas Kemudian Melibatkan Pembaca Secara Emosional Jadi Dengan Membaca Komik Itu Biasa Kita Merasa Seolah-olah Dalam Komik Itu Pemerannya Itu Atau Aktor Itu Adalah Kita Yang Membaca Nanti Kita Buktikan Apakah Benar Apa Yang Menjadi Referensi Kita Pada Sore Hari Kemudian Ciri-ciri Berikutnya Menggunakan Bahasa Percakapan Jadi Dalam Komik Itu Dia Biasanya Menggunakan Bahasa-bahasa Percakapan Bahkan Bisa Kita Selitkan Bahasa Bahasa Lokal Kita Sendiri Dari Bahasa Kedaerahan Kita Sendiri Kemudian Menggambarkan Watak Yang Sederhana Jadi Dalam Komik Itu Dia Wataknya Sederhana Saja Karena Percakapannya Memang Singkat Jadi Tidak Sedetail Seperti Film Kemudian Biasanya Dia Bersifat Kepahlawanan Kemudian Biasanya Komik Itu Mengandung Humor Kalaupun Dia Tidak Mengandung Humor Dalam Ceritanya Biasanya Gambarnya Kayak Lucu Lucu Seperti Itu Kemudian Ada Beberapa Jenis Komik Pada Dasarnya Pada Umumnya Komik Itu Ada Dua Cuma Ada Komik Strip Kemudian Ada Komik Buku Jadi Komik Dalam Bentuk Buku Disini Ada Empat Disamping Dari Komik Buku Ada Komik Humor Kemudian Ada Komik Biografi Komik Humor Itu Biasanya Berisi Cerita-cerita Lucu Yang Mengemaskan Begitu Yang Sifatnya Menghibur Kemudian Komik Biografi Itu Terkait Dengan Cerita Tokoh Tokoh Kepahlawanan Misalnya Komik Ramayana Seperti Itu Kemudian Jenis Komik Berdasarkan Isi Ceritanya Jadi Berdasarkan Isi Ceritanya Itu Yang Pertama Komik Edukasi Dan Hari Ini Insya Allah Kita Akan Belajar Bagaimana Cara Membuat Komik Edukasi Nanti Juga Ada Komik Promosi Komik Promosi Itu Berisi Dengan Iklan Berisi Dengan Iklan Atau Ada Barang-barang Jualan Yang Kita Mau Komersialkan Itu Bisa Juga Kita Buat Dalam Bantu Komik Kemudian Ada Komik Wayang Kemudian Yang Seterusnya Ada Komik Silat Jadi Komik Wayang Itu Seperti Komik Komik Yang Ada Di Jawa Yang Cerita Tentang Sejarah Sejarah Ramayana Misalnya Ramadhan Sinta Itu Dalam Bantu Wayang Kemudian Ada Komik Silat Seperti Naruto Ananda Semua Pernah Mungkin Melihat Komik Silat Itu Jadi Biasa Sifatnya Cerita-cerita Kolosal Yang Berkaitan Dengan Kepahlawanan Nah Sekarang Hari ini Kita Akan Membuat Komik Dengan Komik Strip Jadi Cukup Dengan Menggunakan HP Android Kita Bisa Membuat Komik Yang Menarik Ya Jadi Itu Kenapa Kita Harus Membuat Dengan Komik Strip Karena Pembuatannya Juga Cukup Mudah Hanya Dengan Menggunakan Android Kemudian Aplikasinya Juga Mudah Di Unduh Di Playstore Kemudian Cara Mengoperasikannya Mudah Kemudian Bisa Dioperasikan Kapan Saja Karena Dia Tidak Online Melainkan Dia Offline Jadi Sambil Tidur Tidur Baring Sambil Baring Baring Duduk Duduk Atau Bersantai Daripada Main Game Yang Tidak Jelas Jenis Game Kita Bisa Membuat Komik Kenapa Dengan Komik Ini Kita Bisa Jadikan Game Juga Sebagai Game Untuk Pengisi Waktu Nah Disini Kelebihannya Kita Main Game Sambil Belajar Dengan Membuat Komik Kemudian Hasil Akhirnya Itu Cukup Menarik Dan Bisa Langsung Di Share Ke Media Sosial Itu Yang Menjadi Pengantar Untuk Ananda Semua Di Siang Hari Ini Nah Nanti Sebagai Penunjuk Kita Akan Apa Namanya Sebagai Pengantar Awal Nanti Kita Akan Sama Sama Membuka Playstore Untuk Mengundu Atau Menginstall Pertama Kita Buka Playstore Lalu Kita Ketikan Comic Strip Di Bagian Pencarian Aplikasi Nah Setelah Muncul Comic Strip Yang Icon Seperti Ini Comic Strip Lalu Kita Install Nah Kita Tunggu Beberapa Saat Lalu Tunggu Sampai Selesai Sehingga Nanti Kita Bisa Langsung Buka Sebelum Kita Masuk Ke Praktik Terlebih Dahulu Saya Akan Menyampaikan Kepada Anda Semua Menu Atau Icon Icon Yang Ada Di Tampilan Comic Strip Jadi Di bagian Atas Itu Ada Panah Kiri Ada Panah Kanan Tentu Tidak Asing Lagi Ini Sama Di Game Jadi Kembali Menu Menu Sebelum Sebelum Sebelah Kiri Panah Kiri Panah Kanan Itu Menuju Ke Menu Selanjutnya Nah Disini Ada Icon Yang Sama Dengan Bersusun Tiga Itu Ada Pilihan Submenu Jadi Ketika Kita Klik Ini Atau Kita Ketuk Yang Icon Garis Tiga Sejajar Itu Nanti Akan Ada Masuk Ke Menu Berikutnya Kemudian Ada Caption Itu Untuk Mengatur Judul Atau Topik Komik Untuk Menyisipkan Judul Kemudian Di Bagian Icon Tanda Tanya Ini Itu Ada Tutorial Atau Petunjuk Penggunaan Aplikasi Kemudian Tanda Silang Ini Untuk Menghilangkan Lembar Kerja Atau Untuk Mengundo Jadi Kalau Dia Misalnya Batal Kita Ketuk Yang X Ini Icon X Kemudian Di Bagian Tengah Ada Dua Icon Yaitu Kamera Kemudian Di Sini Ada Icon Gambar Bintang Di Kamera Itu Untuk Menambahkan Gambar Secara Langsung Melalui Kamera Jadi Sifat Online Update Jadi Pada Saat Kita Mau Memasukkan Gambar Di Lembar Kerja Ini Nanti Kita Menggunakan Kamera Dan Foto Langsung Sementara Yang Di Bagian Kanan Ini Yang Di Tengah Icon Bintang Itu Untuk Mengambil Gambar Dari Galeri Atau Dari Album HP Yang Sudah Ada Foto Foto Di Dalam HP Kemudian Ada Kecepon Besarnya Ada Loop Itu Untuk Menampilkan Lembar Kerja Nanti Kita Nampilkan Lembar Kerja Kemudian Ini Yang Icon Sama Dengan Ini Cuma Di Bintang Yang Ada Di Sebelah Kanan Ini Di Tepi Ini Itu Untuk Memasukkan Beberapa Gambar Jadi Kalau Sudah Ada Gambar Di Dalam Kita Menambahkan Menggabungkan Beberapa Gambar Di Dalam Maka Cukup Kita Mengambil Atau Mengetuk Icon Gambar Yang Ada Di Tengah Yang Di Samping Kemudian Ada Icon Po Tanda Seru Ini Po Itu Untuk Memberikan Text Model Nanti Ada Text Nanti Kita Lihat Bentuk Bentuk Text Yang Ada Di Dalam Sini Kemudian Ada Icon Tanda Seru Tanda Tanya Kemudian Di Dalam Balon Ini Saya Setelahkan Balon Balon Memberikan Untuk Memberi Balon Balon Percakapan Nanti Nah Kemudian Disini Ada New Frame Jadi Untuk Disini Ada Akan Muncul Juga Nanti Ada Icon Setelah Berubah Ini Nanti Ada Untuk Memberikan Efek Gambar Dan Ini Untuk Memberikan Model Frame Lembar Kerja Jadi Ini Terbalik Ini Harusnya Pilihan Model Frame Atau Lembar Kerja Kemudian Yang Tanda Seru Memberi Efek Gambar Sekirah Itu Selanjutnya Nanti Ini Submenu Yang Setelah Kita Pilih Submenu Submenu Yang Icon Garis Tiga Ini Maka Akan Muncul Seperti Ini Nanda Nanda New Strip Itu Membuat Komik Baru Titel Untuk Membuat Judul Komik Kemudian Membuka Komik Yang Sudah Ada Yang Di Load Storyboard Kemudian Di Klasik Ini Untuk Memilih Jenis Tampilan Dan Save Storyboard Untuk Menyimpan Lembar Kerja Komik Baru Itu Sekitar Perkenalan Di Menu Aplikasi Nanti Bentuknya Seperti Ini Nanda Hasil Daripada Komik Strip Nanti Akan Kita Membuat Kurang Lebih Sama Dengan Yang Ini Nah Di Bagian Atas Ini Ada Judul Komik Sembilan Sidrak Nah Disini Ada Bentuk Balon Balon Jadi Ada Segi Empat Ada Bulat Seperti Ini Nanti Kita Lihat Bagaimana Bentuk Bentuk Balon Tinggal Bagaimana Nanti Kita Berkreatifitas Menuankan Memposisikan Balon Balon Nanti Di Posisi Yang Tepat Tanpa Harus Menghalangi Gambar Yang Dominan Yang Maksudnya Gambar Yang Menutupi Wajah Misalnya Atau Menutupi Hal-hal Yang Perlu Diperlihatkan Di Dalam Komik Ini Jangan Sampai Balon Menutupi Wajah Ini Teman Yang Lain Yang Diajak Bicara Kalaupun Menutupi Wajah Orang Lain Yang Tidak Terlimat Dalam Percakapan Ini Kita Memila-Mila Saja Memposisikannya Saja Kalau Harus Tertutupi Wajah Seseorang Maka Jangan Yang Lawan Bicara Bicara Orang Yang Berperan Dalam Komik Ini Yang Tertutup Wajah Boleh Tertutup Wajah Orang Lain Nah Seperti Itu Ananda Apa Kelebihan Lain Dari Komik Ini Adalah Ketika Kita Diperhadapkan Sebuah Gambar Seperti Ini Maka Disitu Pula Kita Atau Siswa Atau Kalian Itu Berpikir Ini Harus Ngomong Apa Kepada Si Ini Lalu Apa Balasannya Demikian Pula Seterusnya Nah Ini Sangat Menarik Dan Tentunya Sangat Menantang Karena Kita Harus Membuat Gambar Ini Dari Tadinya Gambar Biasa Biasa Saja Akan Menjadi Sebuah Gambar Yang Luar Biasa Karena Gambar Ini Dari Tadinya Semua Nampak Diam Walaupun Kita Lihat Tersenyum Setelah Kita Buatkan Percakapan Percakapan Seperti Ini Maka Seolah Gambar Ini Hidup Dan Berbicara Itu Mungkin Yang Sebagai Pengantar Kepada Ananda Semua Tentu Kita Nanti Akan Membuatnya Lebih Membuatnya Sendiri Yang Tentunya Dengan Karya Kita Sendiri Dengan Gambar Kita Sendiri Baik Kita Langsung Saja Atau Ada yang Mau bertanya Dulu Mas Suman Ada yang Atau Lanjut Dulu Atau Bagaimana Boleh Pak Kalau Misalnya Mau Lanjut Sekalian Langsung Praktek Oke Pak Iya Pasti Praktek Mungkin Ada yang Baru Tanya Oh Ya Silahkan Baik Saya Share Share Lagi Ya Baik Ananda Kita Sama Sama Menginstall Aplikasinya Ya Jadi Yang Pertama Kita Buka Aplikasi Playstore Ya Kita Buka Aplikasi Playstore Kemudian Di Bagian Telusuri Aplikasi Ini Kita Ketikkan Saja Comic Strip Seperti Ini Comic Strip Lalu Kemudian Setelah Muncul Ya Pastikan Mendownload Nya Atau Menginstall Nya Itu Dengan Paket Data Setelah Setelah Dapat Ini Comic Strip It Ya Comic Strip It Nah Seperti Ini Lalu Kita Install Install Coba Install Ini Agak Ringan Hanya 10MB Tidak Tidak Mengambil Ruang Terlalu Banyak Di HP Kita Nah Seperti Ini Bagian Anda Semua Yang Sudah Boleh Langsung Buka Bisa Langsung Buka Nah Bagi Yang Sudah Sudah Download Sebelumnya Nanti Lihat Di Bagian Layar Depan HP Nah Comic Strip Kita Langsung Buka Nah Nanti Tampilannya Seperti Ini Kalau Bisa Kita Sama-sama Ananda Semua Supaya Lebih Seru Begitu Nah Oke Kita Mulai Untuk Pertama Kalinya Tadi Tampil Kosong Kalau Misalnya Dia Kosong Maka Klik Dulu Yang Atau Sentuh Ketuk Dulu Yang Tanda Silang Ini Sehingga Nanti Muncul Icon Icon Gambar Dua Icon Di Bagian Tengah Ada Kamera Kemudian Ada Icon Bintang Icon Image Oke Kalau Sudah Kita Kalian Boleh Dengan Menggunakan Kamera Tapi Kalau Menggunakan Kamera Maka Nanti Mengambil Gambarnya Secara Langsung Jadi Nanti Kita Masukkan Saja Gambar Di Sini Gambar Sembarang Saja Yang Penting Ada Foto Yang Dalam HP Kita Itu Ada Beberapa Orang Ya Oke Saya Pilih Gambar Yang Ada Di Dalam HP Saya Karena Saya Sementara Presenter Jadi Agak Berat Mungkin Kalau Saya Mengambil Langsung Ini Jadi Saya Ambil Yang Gambar Dalam HP Saya Nah Disini Saya Pilih Saya Pilih Gambar Kemudian Saya Pilih Kamera Saya Pilih Sembarang Yang Untuk Mengefisiensi Waktu Saja Misalnya Saya Pilih Ini Saja Kalau Sudah Ada Dipilih Dipastikan Gambarnya Sudah Tercentang Begini Kemudian Kita Buka Pilih Buka Nah Seperti Ini Penampakannya Seperti Ini Lalu Dengan Kedua Jari Kita Jari Telunjuk Dengan Ibu Jari Kita Letakkan Di Layar HP Lalu Kita Dekatkan Ini Untuk Mengatur Besar Kecilnya Nah Seperti Ini Itu Dengan Menggunakan Jari Telunjuk Dan Ibu Jari Biasanya Saya Memberikan Ruang Di Atas Dengan Di Bawah Seperti Ini Jadi Ada Ruang Di Sini Ada Di Bawah Sini Jadi Dia Tidak Full Seperti Ini Jadi Saya Kasih Ruang Di Bagian Atas Dengan Bagian Bawah Seperti Ini Bahkan Kalau Mungkin Itu Paling Bagus Kalau Ada Juga Di Bagian Tepi Kiri Kanan Seperti Ini Nah Tapi Karena Ini Masih Latihan Anda Semua Menyesuaikan Boleh Tidak Sama Dengan Apa Yang Saya Lakukan Seperti Itu Kalau Sudah Ini Masih Bergeser Ya Ini Kalau Kita Santu Dengan Jari Telunjuk Itu Masih Bergeser Bagaimana Supaya Tidak Bergeser Itu Kita Kunci Dengan Mengetuk Tanda Centang Ini Icon Centang Ini Jadi Kita Ketuk Tanda Centang Ini Dan Sudah Tersimpan Ini Kalau Kita Santu Ini Tidak Bisa Bergerak Selanjutnya Kita Berikan Judul Dulu Kita Berikan Judul Jadi Sekali Lagi Saya Kasih Kosong Disini Kemudian Juga Dibawa Jadi Saya Berikan Ruang Untuk Memberikan Judul Disini Caranya Untuk Memberikan Judul Itu Kita Pilih Yang Icon Po Icon Po Kita Klik Nah Ananda Semua Itu Kemungkinan Karena Ananda Semua Punya Yang Gratisan Itu Disini Bagian Di Sebelah Sini Terkunci Semua Disini Terkunci Ini Ada Gambar Gambok Gambar Gambok Jadi Nanda Semua Tidak Usah Berkecil Hati Walaupun Itu Masih Terial Tidak Pro Tapi Masih Bisa Digunakan Sama Dengan Pro Dengan Tentunya Tidak Menggunakan Yang Ini Yang Digembok Kita Gunakan Yang Ini Saja Sudah Luar Biasa Menarik Kok Judulnya Saya Kembali Dulu Saya Ulang Itu Kalau Diulang Kita Klik Saja Yang Yang Paling Pertama Kita Perhatikan Disini Karena Sudah Ada Gambar Kita Ini Kira-kira Apa Yang Dilakukan Orang Yang Ada Disini Jadi Kebetulan Ini Ada Dua Siswa Kemudian Ada Dua Guru Nah Kalau Misalnya Ini Dihubungkan Dengan Materi Pembelajaran Karena Kita Akan Membuat Komik Pembelajaran Mungkin Saya Akan Bercerita Tentang Pembagian Rapor Pembagian Rapor Sudah Bagi Rapor Semua Kan Atau Apa Jangan Pembagian Rapor Masalah Pembelajaran Oh Ya Karena Ini Guru Matematika Beliau Ini Guru Matematika Kepala Sekolah Saya Sebenarnya Oke Misalnya Beliau Ini Mengajar Matematika Maka Kita Tuangkan Di Sini Mata Pelajaran Materi Yang Terkait Dengan Matematika Pula Walaupun Misalnya Keadaan Yang Ada Di Sini Bukan Membahas Tentang Matematika Jadi Seperti Itu Nah Kita Berikan Judul Misalnya Komik Matematika Seperti itu Komik Matematika Contoh Saja Ini Nah Kita Berikan Ya Saya Ulang Ini Kalau Kita Mau Kembali Ke Halaman Awal Ini Kita Klik Ya Ini Pilipo Ya Kemudian Disini Ada Your Your Text Here Jadi Kita Ketik Disini Judul Yang Kita Rencanakan Tadi Yaitu Komik Komik Matematika Ya Silahkan Pilih Yang Ini Karena Disini Tidak Bisa Dipilih Bagi Yang Masih Pro Apa Yang Masih Terial Terkunci Disini Ada Gambok Jadi Tidak Bisa Dibuka Jadi Yang Ini Saja Kita Pakai Nah Kalau Mau Rubah Model Atau Warna Hurufnya Ada Disini Di Bagian Bawah Ini Bisa Kita Ini Kalau Mau Memilih Tinggal Letakkan Aja Jari Telunjuk Lalu Seret Ke Kiri Ya Seret Ke Kiri Untuk Memilih Model Model Atau Warna Ya Kalaupun Ada Yang Terkunci Maka Pilih Saja Yang Tidak Terkunci Ya Seperti Itu Kalau Tidak Mau Repot Pilih Ini Aja Ya Tidak Usah Diganti Warna Warninya Ini Sudah Menarik Jika Sudah Kita Pilih Centang Ini Klik Centang Nah Sudah Tampak Disini Ada Komik Matematika Jadi Dengan Menggunakan Jari Telunjuk Kita Seret Ya Atau Drag Ke Atas Ke Ruang Yang Sudah Kita Siapkan Tadi Kemudian Disini Ada Balon Merah Itu Kita Ketuk Apa Kita Tekan Tahan Lalu Geser Itu Untuk Memperbesar Dan Memperkecil Dan Memposisikan Sedemikian Rupa Sesuai Dengan Selera Nah Seperti Ini Jika Sudah Bagus Kita Lepas Nah Karena Ini Tidak Di Tengah Ini Kita Bisa Geser Geser Kesini Kekiri Kekanan Di Bagian Ini Di Bagian Tulisan Ini Untuk Meng Menggeser Jadi Sekali Lagi Kalau Di Bagian Balon Ini Untuk Mengatur Besar Kecil Dan Posisi Dan Bentuk Sementara Kalau Misalnya Kita Mau Menggeser Tulisannya Secara Keseluruhan Kita Bagian Tengah Kemudian Di Sorong Sini Iya Nah Untuk Menghapusnya Kita Klik Satu Kali Kita Klik Dua Kali Oh Salah Kalau Misalnya Kita Mau Menghapus Kita Klik Tahan Beberapa Detik Lalu Bisa Remove Send Back Ke Bawah Ke Bawahnya Gambar Kemudian Bisa Ke Bagian Depan Oke Kalau Tidak Digunakan Kita Ketuk Saja Di Bagian Luar Di Bagian Daerah Sembarang Seperti Itu Nah Judul Komiknya Sudah Jadi Nah Di Bagian Bawah Ini Biasanya Saya Membuat Judul Judul Catatan Kaki Di Bagian Bawah Ini Itu Dengan Tema Yang Dibicarakan Di Sini Tema Yang Dibicarakan Jadi Misalnya Ini Komik Matematika Kemudian Di Bagian Bawah Ini Saya Selipkan Apa Yang Dibicarakan Ini Apa Temanya Misalnya Kita Ambil Lagi Di Bagian Ini Misalnya Hukum Hukum Contohkan Saja Hukum Hukum Komutatif Penjumlahan Ya Dan Jika Sudah Kita Klik Tanda Centang Lalu Lalu Kita Arahkan Ke Bawah Disini Kita Pusikkan Ke Bawah Nah Kalau Sudah Pas Kita Tidak Usah Ganggu Gugat Karena Ini Terlalu Panjang Bagaimana Cara Mengaturnya Nah Sementara Balon-balon Merahnya Tadi Tidak Muncul Seperti Yang Ada Di Atas Nah Caranya Kita Ketuk Yang Disini Lalu Jangan Lama-lama Kita Klik Di Luar Nah Kita Ketuk Tahan Disini Baru Sorong Ke Kiri Nah Ini Muncul Yang Merahnya Baru Barulah Kita Mengaturnya Seperti Ini Kalau Kita Mau Perkecil Ya Nah Seperti Itu Karena Tadi Terlalu Panjang Maka Dia Sembunyi Disini Untuk Memunculkannya Ya Seperti Itu Ditekan Tahan Baru Geser Ya Seperti Itu Oke Judul Dan Temanya Sudah Sudah Ada Komik Matematika Kemudian Hukum Komutatif Penjumlahan Nah Selanjutnya Tugas Kita Adalah Bagaimana Caranya Membuat Gambar Ini Atau Foto Ini Bercakap Cakap Ya Kira-kira Ini Bapak Kepala Sekolah Bilang Apa Kemudian Gurunya Bilang Apa Kesiswanya Misalnya Kemudian Ini Lalu Apa Jadi Disini Ada Empat Orang Supaya Komiknya Menarik Itu Kita Buat Percakapan Itu Minimal Dalam Satu Gambar Itu Ada Tiga Percakapan Jadi Walaupun Hanya Dua Orang Dalam Gambar Ini Diusahakan Agar Komik Kita Lebih Menarik Minimal Ada Tiga Percakapan Dalam Satu Komik Ini Nah Disini Kalau Ada Empat Kebetulan Ada Empat Kalau Memungkinkan Kita Bisa Menuangkan Semua Orang Ini Bercakap Jadi Semua Ngomong Nah Seperti Itu Jadi Yang Paling Pertama Kita Pikirkan Disini Adalah Bagaimana Memunculkan Ide Jadi Komik Ini Sangat Menarik Untuk Pembelajaran Kenapa Karena Kita Harus Berimajinasi Memikirkan Memengasak Otak Bagaimana Memunculkan Ide Sehingga Gambar Ini Bisa Berbicara Maksudnya Seolah-olah Berbicara Begitu Dengan Balon-balon Percakapan Melahirkan Ide Itulah Disini Yang Menjadi Sangat Menarik Untuk Dimanfaatkan Dalam Pembelajaran Nah Oke Jika Saya Memikirkan Gambar Ini Mungkin Kepala Sekolah Ini Mungkin Bertanya Mungkin Bertanya Ke ini Karena Kebetulan Beliau Ini Melihat Ke Perempuan Yang Ini Jadi Mungkin Yang Pertama Dulu Bapak Ini Yang Ngomong Kesini Nah Kira-kira Apa yang Dikatakan Mungkin Ini Contoh Ada Perlu Apa Kamu Disini Misalnya Ini Contoh Contoh Saja Ananda Semua Jadi Caranya Kita Pilih Balon Ini Kita Pilih Balon Ini Nah Lagi-Lagi Di Tampilan HP Ananda Itu Disini Banyak Terkunci Banyak Terkunci Maka Kita Pilih Saja Yang Tidak Terkunci Kita Pilih Saja Yang Tidak Terkunci Jadi Kalau Kita Pilih Yang Ini Maka Nanti Bentuk Balon Seperti Ini Kalau Kita Pilih Yang Ini Maka Bentuk Balon Nanti Seperti Ini Disini Saya Pilih Yang Ini Umumnya Komik Itu Menggunakan Bulat Begini Kemudian Kalau Kita Pilih Yang Ini Ada Color Ini Ada Hitam Berarti Tulisannya Hitam Garis Luarnya Ini Adalah Hitam Kalau Kita Pilih Ini Berarti Nanti Dia Ini Warna Merah Kemudian Ditulisannya Warna Merah Demikian Pula Karena Warna Biru Dan Seterusnya Karena Mungkin Ananda Semuanya Terkunci Banyak Yang Terkunci Maka Saya Pilih Yang Standar Saja Jadi Ini Nah Sekarang Saya Pilih Yang Ini Tadinya Awalnya Standarnya Seperti Ini Maka Saya Pilih Ini Kemudian Ini Tetap Tidak Saya Rubah Ke Warna Yang Lain Lalu Saya Masuk Di Your Text Here Kotak Disini Salah Kita Klik Di Dalam Sini Lalu Kita Ketikan Apa Tadi Ada Apa Ini Saya Munculkan Maaf Ya Salah Pilih Pilih Di Tengah Ya Ada 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 Apa Dengan Ada Apa Dengan Mu Tanda Tanya Adakah Nilai Kamu Ini Saya Sengaja Pelan-pelan Supaya Anda Bisa Mengikuti Juga Kemungkinan Ada Di Antara Kalian Ada Apa Dengan Mu Adakah Nilai Kamu Juga Bermasalah Juga Bermasalah Ya Seperti Itu Kurang Lebihnya Seperti Itu Kemudian Di AA Paling Kanan Ini Icon AA Ini Yang Paling Kanan Kita Klik Kita Ketuk Nah Ini Untuk Ukuran Ukuran Pond Ukuran Huruf Jadi Kalau Standarnya Medium Kalau Dia Agak Kecil Kemudian Ini Kecil Sekali Yang Ini Kecil Sekali Nah Seperti Itu Jadi Kita Nanti Sesuaikan Jadi Saya Biasanya Itu Pemilih Yang Small Sementara Yang Yang Geratisan Yang Ini Saya Tidak Tau Kayaknya Ini Normal Kemudian Di Bagian Kiri Ini AA Ini Model Huruf Silahkan Dicoba Saja Kalau Yang Terkunci Itu Jangan Dipaksakan Karena Dengan Standar Ini Saja Sudah Bagus Saya Pilih Yang Ini Kalaupun Tidak Kalau Misalnya Ananda Semua Memiliki Yang Gratisan Mungkin Ini Tidak Bisa Diganti Hurufnya Oke Saya Mengikuti Saja Pilih Yang Ini Saja Oke Kemudian Pilih Pilih Centang Ini Jadi Setiap Pengaturan Yang Sudah Kita ACC Yang Yang Sudah Oke Maka Di Akhir Dengan Centang Ini Jadi Saya Pilih Tanda Centang Nah Sekarang Balonnya Sudah Masuk Demikian Pula Dengan Kata Katanya Jadi Kita Klik Di Bagian Tengah Balon Ini Nah Mohon Perhatikan Yang Merah Ini Balon Merah Ini Untuk Mengatur Besar Kecilnya Sama Dengan Yang Di Pou Tadi Di Bagian Judul Bagian Pou Nah Yang Warna Hijau Ini Untuk Mengatur Bengkok Nah Bengkok Ini Dan Yang Warna Biru Ini Untuk Mengerahkan Kepada Siapa Kata 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 Ini Ditujukan Nah Seperti Itu Nah Sekarang Pertama Ini Saya Posisikan Kesini Bapak Ini Yang Bertanya Ada Apa Dengan Adakah Nilai Kamu Juga Bermasalah Harusnya Ada Tanda Tanya Tapi Kan Ini Kita Mesti Latihan Dan Komik Ini Tidak Mesti Sesuai Dengan Tata Bahasa Karena Kita Menggunakan Bahasa Percakapan Bisa Juga Kita Selipkan Dengan Bahasa Bahasa Lokal Kita Nah Oke Saya Arahkan Karena Ini kan Posisinya Tidak Bagus Karena Menghalangi Gambar Yang Lain Gambar Orang Lain Nah Maka Saya Posisikan Atau Carikan Tempat Yang Sekiranya Tidak Ada Yang Menutupi Sepenuhnya Wajah Orang Lain Nah Seperti Ini Karena Ini Besar Sekali Tulisannya Agak Besar Sekali Ini Mau Di Perkecil Untuk Mengeditnya Kita Ketuk Ketuk Dua Kali Di Sini Nah Maka Masuk Nanti Seperti Ini Kembali Ke Menu Awal Nah Saya Mau Perkecil Maka Saya Masuk Di Bagian Ini Lalu Saya Pilih Ini Ini Yang Paling Kecil Sekali Kalau Sudah Saya Kentang Nah Sekarang Sudah Agak Kecil Dan Sudah Masuk Balonnya Dan Ini Sudah Bisa Di Perkecil Dan Kata-katanya Sudah Muat Di Dalam Balon-balon Ini Nah Saya Posisikan Disini Lalu Balonnya Nah Ini Bengkokannya Terlalu Panjang Seperti Ini Yang Ngomong Adalah Bapak Ini Nah Seperti Itu Oke Sudah Jadi Satu Ada Apa Denganmu Adakah Nilai Kamu Juga Bermasalah Nah Kira-kira Ini Jawabnya Apa Ya Ini Jawabnya Apa Kita Coba Lagi Saya Nilai Saya Apa Saya Harus Remedial Di Penjumlahan Komutatif Seperti Itu Kita Buat Lagi Balon-balon Baru Kita Pilih Yang Ini Lalu Kita Pilih Model Balonnya Ya Kalau Kita Mau Pilih Yang Ini Boleh Pilih Yang Ini Nilai Saya Oh Maaf Ini Tidak Ada Nilai Saya Juga Bermasalah Ya Aku Kurang Paham Nah Ya Aku Kurang Paham Tentang Hukum Komutatif Penjumlahan Ya Kalau Sudah Kita Atur Lagi Ini Kita Pakai Tini Tadi Kemudian Model Hurufnya Tetap Saja Kemudian Langsung Centang Oke Nah Ini Dia Bentuknya Segi Empat Seperti Ini Nah Ini Kita Letakkan Disini Terus Yang Ngomong Tadi Yang Si Perempuan Nah Kalau Boingkokannya Jelek Kita Atur Seperti Ini Kita Rubah Oke Seperti Itu Kira-kira Nah Oke Sudah Ada Dua Percakapan Nah Kalau Misalnya Di Lain Waktu Kita Mau Merubah Merubah Balon-balonnya Itu Bisa Jadi Kita Lagi-lagi Kita ketik Ini Ketuk Ketuk Ini Ketuk Lalu Lalu Kita Ganti Misalnya Yang Seperti Ini Lalu Tentang Oke Seperti Ini Ya Seperti Itu Selanjutnya Kita 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 Buat Lagi Ini Ibu Burunya Ngomong Apa Ke Siswa Yang Ini Bikin Lagi Nanti Kalau Sudah Sering Kalian Pasti Akan Lebih 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 Mahir Dan Lebih Lebih Cepat Ya Karena Dia Ini Siswanya Sudah Remedial Coba Sebutkan Coba Sebutkan Rumus Hukum Komutatif Penjumlahan Kemudian Kita Pilih Ini Lalu Oke Kemudian Kita Posisikan Disini Lalu Yang Ngomong Itu Ibu Guru Ini Oke Kira-kira Seperti Ini Nah Kemudian Siswanya Yang Terakhir Balonnya Siswanya Kira-kira Ngomong Hukum Komutatif Adalah A A Tambah B Mudah-mudahan Tidak Salah Ini Sama Dengan B Tambah A Kebetulan Saya Juga Bukan guru Matematika Tapi Masih ingat Waktu Di SMA Hukum Komutatif Penjumlah Mudah-mudahan Tidak Salah Rumusnya Oke Saya Kalau Mau dirubah Kalau yang Seperti ini Karena Saya Punya Pro Itu Banyak Pilihannya Nanda Semua Jadi Jangan Heran Kalau Beda Dengan Aku Punya Ini Saya Rubah Misalnya Ini Asik Banget Sambil Santai Mengisi Waktu Kita Bisa Membuat Atau Mengolah Gambar Kita Menjadi Unik Pilih Ini Kemudian Kita Centang Disini Seperti Ini Lalu Kita Pilih Disini Oke Sudah Jadi Komiknya Sudah Jadi Nah Seperti Ini Ada Waiting Room Nah Selanjutnya Nanda Semua Jika Sudah Selesai Itu Ada Beberapa Cara Untuk Menyimpannya Yang Pertama Dan Yang Sering Saya Lakukan Itu Langsung Di Screenshot Langsung Di Biasanya Saya Langsung Di Langsung Screenshot Seperti Ini Karena Saya Hapis Saya Pipo Saya Tekan Power Volume Bawah Nah Seperti Ini Nah Ini Sudah Terscreenshot Seperti Ini Lalu Saya Edit Saya Edit Saya Kiran Anda Semua Sudah Menguasai Cara Screenshot HP Ini Cara Paling Cepat Menurut Saya Dan Paling Gampang Dan Mudah Lalu Saya Crop Saya Crop Supaya Apa Supaya Jangan Diambil Supaya Jangan Hilang Ini Yang Ini Gambar Yang Tidak Kita Perlukan Di Samping Seperti 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 Ini Jika Sudah Kita Save Kita Centang Ini Lalu Kita Save Dan Setelah Kita Save Ini Kita Langsung Bisa Apa Ya Langsung Kita Lihat Di Galeri Kita Lihat Di Galeri Kita Jangan khawatir Komiknya Kalau Ditutup Itu Tidak Ada Masalah Kenapa Karena Dia Meninggalkan Bekas Dari Pekerjaan Terakhir Kita Jadi Dia Tersimpan Secara Otomatis Nah Sekarang Saya Lihat Di Album Saya Kemudian Saya Cari Pekerjaan Saya Tadi Dan Gambarnya Adalah Ini Nah Seperti Ini Selanjutnya Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Kita Sudah Bisa Langsung Membagikan Nah Kita Bagikan Kemana Kita Berbagi Lalu Pilih Ke WA Ya Kirim Ke Orang Orang Spesial Kita Ya Oke Kemana Ini Saya Mau Oh Saya Kirim Kesini Sambaran Nah Seperti Ini Kita Kirim Oke Seperti Seperti Itu Selanjutnya Cara Yang Kedua Jadi Saya Kembali Lagi Ini Saya Buka Comic Strip Nya Lagi Kita Buka Nah Ini Seperti Ini Dia Tidak Kalaupun HP Sudah Mati Sudah Off Ya Habis Baterainya Atau Apa Di Charge Lagi Sempat Off Kemudian Kita Nyalakan Comic Dia Tetap Berada Di Di Pekerjaan Kita Hal terakhir Dia Tidak Akan Hilang Nah Seperti Itu Cara Yang Kedua Ini Memang Biasanya Kita Agak Kehilangan Jajak Karena Tidak Semua HP Itu Sama Seperti HP Saya Kayaknya Saya Kalau Menggunakan Cara Ini Dia Kehilangan Saya Biasa Kehilangan Caranya Ambil Di Titik 3 Ini Apa Garis 3 Ini Kemudian Kita Save Save Storyboard Itu Kita Apa Namanya Save Dulu Untuk Menyimpan Yang Ini Untuk Menyimpan Supaya Tidak Tidak Hilang Namanya Comic Mathematica Oke Seperti Itu Kemudian Kemudian Kita Gant Apa Namanya Goose Layout Bagaimana Fungsinya Ini Bisa Bentuk Klasik Bisa Satu Hanya Ada Dua Gambar Ada Meme Jadi Itu Yang Di Bagian Bagian Ini Yang Tidak Sempat Saya Sampaikan Ke Ananda Semua Nanti Dikembangkan Sendiri Batal Ya Seperti Itu Kira Kira Yang Sempat Saya Sampaikan Untuk Merubah Titelnya Tadi Ini Komik Pembelajaran Ya Jadi Disini Hanya Kreatifitasnya Nanda Semua Bagaimana Cara Mengeksplore Kemampuan Kita Dalam Mengolah Komik Ya Kenapa Kesini Terus Ya Sekira Demikian Untuk Ananda Semua Semoga Dengan Pembelajaran Membuat Komik Ini Kita Bisa Membuat Komik Dan Mengkreasi Foto Kita Sehingga Kelihatan Menarik Dan Unik Dimana Di Dalamnya Itu Berisi Materi Pembelajaran Nah Bisa Dibayangkan Ananda Semua Ketika Nanti Di Lain Waktu Ya Ketika Kita Sudah Membuat Komik Ini Lalu Kita Akan Membuat Atau Membuka Lagi Memori Kita Yang Pernah Kita Lakukan Bersama Dengan Teman Teman Dengan Menuangkan Dalam Komik Ini Ini Akan Menjadi Kenangan Tersendiri Dan Ini Kalau Kita Upload Di Facebook Biasanya Itu Banyak Yang Respon Bagaimana Cara Membuatnya Mau Seperti Itu Oke Mungkin Itu Untuk Sementara Di Sesi Ini Anda Semua Tentu Banyak Hal Yang Ingin Ditanyakan Terkait Dengan Pembuatan Komik Ini Saya Kembalikan Ke Mas Suma Silahkan Terima kasih Banyak Untuk Pak Dirlan Atas Pemaparannya Sangat Luar Biasa Dan Atas Tadi Cara Praktiknya Juga Ya Pak Untuk Teman Teman Kita Masuk Sesi Tanya Jawad Kalau Teman Teman Ada Pertanyaan Bisa Langsung Di Risen Dan Nyalakan Kameranya Lalu Boleh Dinyalakan Juga Apa Audionya Bisa Di Unmute Dan Lalu Tanya Langsung Kepadir Pak Teman Teman Ada Pertanyaan Bisa Juga Ke Kolom Chat Bisa Ditanyakan Juga Di Kolom Chat Dari Kak Alzena Ada Pertanyaan Kak Bisa Di Unmute Baik Terima Kasih Kesempatannya Pertanyaan Saya Apakah Ada Tips Dan Tips Dari Bapak Bapak Dirlan Bagaimana Agar Komik Yang Dibuat Tidak Tersesan Kaku Dan Bisa Alami Seperti Komik Komik Yang Saya Baca Di Berbagi Sumber Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Langsung Dijawab Aja Pak Ya Boleh Oke Silahkan Pak Oke Saya Share Screen Bagus Kali Dari Mana Tadi Dari SMA Negeri 5 Sopeng SMA 5 Terima Kasih Nanda Pertanyaannya Keren Ya Luar Biasa Saya Share Screen Dulu Tadi Pertanyaannya Bagaimana Supaya Komik Itu Kita Buatnya Terkesan Natural Ya Atau Apa Ya Menarik Seperti Biasanya Komik Kita Kita Lihat Itu Nanda Ya Kan Ini Ada Hitam Putih Ya Kayak Ada Hitam Putih Kemudian Ada Samar Samar Gambarnya Tidak Natural Seperti Ini Sesuai Dengan Gambar Aslinya Nah Benar Sekali Ini Yang Saya Lupa Tadi Oke Caranya Itu Kita Kalau Begitu Kita Buat Lagi Seperti Ini Nanti Kita Ambil Di FX Ini Kita Klik Yang FX Ini Disini Ada Nanda Disini Model Model Apa Ya Seperti Ini Cuma Ini Tadi Kita Saya Tidak Menunjukkan Jadi Seperti Ini Kita Lihat Saja Penampakannya Yang Agak-agak Sedikit Natural Seperti Ini Nah Seperti Ini Yang Mana Yang Kira-kira Ini Karena Ini HP Tentu Ada Fitur-fitur Terbatas Ya Nanda Jadi Apalagi Kalau Yang Gratisan Itu Nah Ini Natural Jadi Tinggal Pilih Aja Disini Sesuaikan Dengan Selera Kita Sehingga Komik Kita Terkesan Ya Kayak 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 Komik Beneran Gitu Bukan Dari Dari Foto Kita Nah Seperti Ini Ada Banyak Sih Disini Ya Sekiranya Itu Yang Tidak Sempat Tadi Saya Tunjukkan Untungnya Nanda Dari Sopeng Ini Pertanyakan Jadi Silahkan Di Explore Di Bagian Ini Aja Nah Seperti Ini Ada Ada Beberapa Yang Mana Bagus Nah Seperti Ini Angga Seperti Ini Jadi Kelihatannya Agak Ini Kayak Di Komik Komik Di Buku Buku Itu Nah Kalau Yang Mau Lebih Keren Lagi Itu Ananda Dari Sopeng Itu Ada Komik Live Aplikasinya Itu Di Di Ini Di Di Laptop Itu Bisa Kita Kerja Di Laptop Nah Itu Juga Tidak Gratis Loh Aplikasinya Tidak Gratis Tapi Bisa Kita Manfaatkan Sama Dengan Yang Pro Tetapi Waktunya 30 Hari Jadi Kita Mendaftarnya Apa Memasukkan Email Email Kita Juga Di Komik Live Kalau Yang Gratis Itu Kayak Tidak Salah Ingat Itu 30 Hari Dan Harus Mendaftar Dengan Email Nah Secara Kalau Sampai Lagi 30 Hari Lalu Tidak Bisa Lagi Digunakan Seperti Pro Maka Daftar Lagi Dengan Email Yang Lain Jadi Biasanya Seperti Itu Ada Juga Yang Kita Bisa Siasati Dengan Menggunakan Aplikasi Pihak Ketiga Bagaimana Caranya Sehingga Bisa Digunakan Untuk Selamanya Ya Seperti Itu Ananda Yang Bisa Sempat Saya Sampaikan Bagaimana Cara Membuat Komik Itu Supaya Kelihatan Natural Ala Komik Yang Seperti Karya Komikus Yang Profesional Tapi Dengan Menampilkan Komik Atau Gambar Yang Seperti Ini Yang Sedikit Blur Yang Begini Ya Itu Mungkin Sedikit Apa Ya Menjawab Kira-kira Pertanyaan Ananda Dari Sopeng Sekali lagi Terima kasih Demikian Pak Mas Mas Terima kasih Pak Untuk Jawabannya Semoga Buat Al-Zena Bisa Terjawab Ya Ada Pertanyaan Juga Di kolom Chat Bisa Saya Bacakan Aja Ya Boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Musdalifah SMA Negeri 13 Takalar Izin Bertanya Apa Manfaat Bagi Apa Manfaat Komik Bagi Pelajar Terima Kasih Oke Langsung Di Jopak Ya Makasih Banyak Mas Terima Kasih Juga Nanda Mus Dalipah Dari Takalar Terima Kasih Nanda Atas Pertanyaannya Bagus Kali Kenapa Hari Ini Kita Belajar Komik Pembelajarannya Apa Manfaatnya Atau Apa Manfaat Faedahnya Kok Kita Belajar Komik Sementara Guru Kita Tidak Mengajarkan Komik Jujuran Jujuran Anda Kalau Di Sekolah Saya Dan Kebetulan Hobi Saya Bikin Komik Salah Satu Manfaatnya Adalah Apa Ya Menyalurkan Naluri Saja Menyalurkan Salah Satu Manfaatnya Menyalurkan Hobi Menyalurkan Naluri Kebiasaan Baru Kita Supaya Kita Bisa Berkarya Begitu Untuk Melahirkan Salah Satu Menghasilkan Satu Karya Jadi Dengan Sendirinya Hari Ini Anda Semua Sudah Bisa Membuat Komik Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi Itu Pertama Anda Sudah Memiliki Satu Pengalaman Baru Itu Yang Pertama Keuntungan Bagi Siswa Keuntungan Kedua Adalah Pada Saat Anda Memiliki Sebuah Foto Dan Mau Menuankan Dalam Bentuk Komik Coba Kita Tuangkan Seperti Yang Saya Peragakan Tadi Animasikan Foto Anda Itu Dalam Bentuk Komik Dengan Menyelipkan Materi Pembelajaran Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi Matematika Fisika Biologi Terserah Pada Pada Saat Itu Ananda Akan Menemukan Sebuah Apa ya Pengalaman Baru Pengetahuan Baru Bagaimana Mendokumentasikan Materi Pembelajaran Dengan Menggunakan Komik Itu Yang Kedua Ananda Akan Membuat Sebuah Dokumen Mampu Mendokumentasikan Materi Pembelajaran Walaupun Itu Hanya Satu Ilmu Contoh Yang Saya Tuangkan Dalam Komik Ini Tentang Komik Matematika Tentang Hukum Komutatif Penjumlahan Nah Dengan Menuangkan Gambar Seperti Ini Kan Gambar Kita Yang Setelah Kita Buat Ini Kita Simpan Sayangkan Kalau Dihapus Kita Maunya Foto Kita Yang Sudah Kita Buat Komik Ini Dia Tinggal Abadi Di Dalam Dokumentasi Kita Ini Adalah Karya Kita Dan Di Dalamnya Ada Materi Pembelajaran Jadi Yang Pertama Tadi Mendokumentasikan Pembelajaran Yang Kedua Menyimpan Catatan Dalam Pembelajaran Mungkin Nama Malaikat Misalnya Contoh Yang Ada Di Gambar Ini Kamu Tahu Nggak Malaikat Pencatat Amal Baik Kemudian Ya Tahu Dong Pencatat Amal Baikan Yang Berada Di Sebelah Kanan Namanya Atid Terus Ini Lagi Kamu Tahu Nggak Yang Mencatat Amal Buruk Yang Tanya Ke Laki Laki Nah Dari Percakapan Percakapan Itu Disamping Kelihatannya Menarik Karya Kita Itu Akan Menarik Dan Akan Kita Simpan Selamanya Dan Yang Kedua Adalah Tersimpan Materi Pembelajaran Yang Sangat Berharga Disitu Dan Boleh Jadi Teman Teman Kita Ada Yang Tidak Tahu Nama Nama Malaikat Itu Setelah Kita Share Ke Media Sosial Kita Ke WA Group Kita Atau Mungkin Di Facebook Banyak 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 Pembaca Yang Tertarik Kagum Menyenangi Jadi Yang Ketiga Itu Melahirkan Sebuah Sebuah Da'wah Sebuah Pembelajaran Kepada Orang Lain Memberikan Pembelajaran Kepada Orang Lain Kenapa Ketika Kita Menuangkan Satu Misalnya Hukum Komutatif Ini Banyak Orang Tidak Tahu Hukum Komutatif A Tambah B Tambah B Tambah A Tapi Setelah Kita Upload Di Media Sosial Akhirnya Ada Pembaca Atau Teman Dume Kita Paham Ternyata A tambah B Sama Dengan B Sama Dengan B Tambah Itu Hukum Komutatif Penjumlahan Nah Seperti Itu Jadi Itu Mungkin Anda Yang Bisa Sempat Saya Bagi Pelajar Tentunya Adalah Sebuah Pengalaman Baru Untuk Mendokumentasikan Pemateri Pembelajaran Dan Tentunya Juga Untuk Mengolah Video Kan Senang Tuh Anak Sekarang Hobinya Tiktok Tiktok Tujuannya Apa Itu Kan Banyak Ada Juga Untuk Pembelajaran Ada Juga Untuk Mendokumentasikan Hobi Mendokumentasikan Apa Namanya Kenangan Kenangan Yang Spesifik Sama Dengan Komik Seperti itu Nanda Mudah-mudahan Ini bisa Menjawab Dan Tentunya Banyak Hal Lain Lagi Yang Terkait Dengan Manfaat Komik Ini Terhadap Siswa Demikian Mas Terima kasih Pak Untuk Jawabannya Jadi Sebetulnya Pada Dasarnya Apapun Bisa Jadi Bermanfaat Kalau Misalnya Digunakan Dengan Cara Yang Baik Dan Dipublikasikan Dengan Cara Yang Baik Juga Yang Perti Jangan Mengandung Sara Mas Suma Ya Menyinggung Orang Lain Terutama Yang Ada Di Komik Ini Jangan Kita Bully Itu Kita Tuangkan Hal Hal Positif Percakapan Yang Di Dalam Positif Jangan Sifatnya Mengejek Ya Ya Betul Atau Mendiskritkan Seseorang Dalam Komik Itu Karena Juga Bisa Bahaya Mas Suma Ya Oke Yang Selanjutnya Ada yang Raisen Pak Dari Yosriel Saputra Bisa Di Unmute Baik Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Ya Silahkan Sebelumnya Mohon maaf Mungkin Pertanyaan Saya Ini Sudah Dijelaskan Sebelumnya Tapi Karena Tadi Juga Saya Bermasalah Untuk Masuk Jadi Saya Tidak Mengikuti Semua Alur Pembelajaran Sampai Selesai Nah Jadi Pertanyaan saya Nah Ini kan Kita Apa Kegiatan Sekarang ini kan Pandu Pandu Digital Nah Apa Hubungannya Komik Pembelajaran Ini Dengan Pandu Digital Yang Yang Kita Tadi Mungkin Seperti Terima Kasih Boleh Bisa Langsung Dijawab Oh Ya Nanti Mas Suma Boleh Menambahkan Ya Kalau Misalnya Karena Kita Sama-sama Di Pandu Dujita Ya Terima Kasih Ini Dari Boleh Kenalan Dari Mana Tadi Baik Pak Saya Nama Saya Yusriel Saputra Dari SMA Negeri Lima Sopeng Oh SMA Lima Sopeng Wah Luar Biasa Banyak Dari Sopeng Terima Kasih Dari Sopeng Apa Hubungannya Pembelajaran Komik Dengan Pandu Digital Jadi Pada Intinya Pandu Digital Itu Merupakan Sebuah Ruang Untuk Berbagi Apa Saja Masalah Pembelajaran Kemudian Khusususnya Bagaimana Mengintegrasikan TIK Dalam Pembelajaran Sekira Itu salah satu Tujuan Pandu Digital Ini Bagaimana Memfasilitasi Semua Pemberhati Pendidikan Mulai dari Siswa Guru Dan Lainnya Untuk Mendukung Bagaimana Proses Pembelajaran Yang khususnya Berapa Yang Pembelajaran Menghadirkan Pembelajarannya Mengintegrasikan TIK Dalam Pembelajaran Khususnya Digitalisasi Sekolah Nah Dengan Mengaitkan Dengan Komik Pembelajaran Komik Pembelajaran Ini Tentu Juga Merupakan Bagian Salah Salah Satu Dari Metode Atau Sebuah Media Yang Menarik Yang Juga Tentunya Melibatkan Semua Unsur Apa Ya Memenuhi Unsur Media Dimana Disitu Ada Melahirkan Kreativitas Guru Kreativitas Siswa Dalam Membuat Dalam Merancang Bagaimana Menghadirkan Atau Menyajikan Pembelajaran Yang Menarik Seperti Yang Saya Contohkan Kalau Di Sekolah Kami Setiap Kita Diskusi Kelompok Di Masa Pandemi Ini Itu Kan Tidak Harus Ketemu Karena Masa Pandemi Jadi Foto-foto Lama Yang Kebetulan Pada saat Saya Mengajar Itu Saya Kan Tidak Menghapal Semua Siswa Dalam Satu Kelompok Itu Jadi Kebiasaan Saya Setiap Waktu Itu Sebelum Pandemi Saya Selalu Memotret Memang Saya Bawa HP Sengaja Saya Setiap Kelompok Itu Saya Foto Mereka Saya Tidak Pernah Membayangkan Bahwa Akan Bermanfaat Nantinya Tujuan Saya Pada Saat Itu Hanya Untuk Mendokumentasikan Memotret Mereka Semua Anggota Kelompok Supaya Nanti Saya Tiba Di Rumah Memberikan Penilaian Bahwa Oh Ini Si A Si B Si C Ternyata Satu Kelompok Dengan Ini Oh Ini Satu Kelompok Dengan Ini Hanya Itu Tujuan Saya Nah Ternyata Setelah Masa Pandemi Ini Kita Guru Itu Harus Bagaimana Kreatif Dalam Melahirkan Pembelajaran Yang Tidak Menjemukan Siswa Tidak Mutlak Harus Pikon Tidak Mutlak Harus Bagaimana Supaya Foto-foto Yang Lama Itu Saya Jadikan Diskusi Kelompok Bagaimana Caranya Nah Seperti Ini Saya Buatkan Suatu Tema Misalnya Karena Saya Guru Agama Misalnya Temanya Disini Iman Kepada Malaikat Nah Dibawah Disini Di Bagian Bawah Ini Pengertian Iman Kepada Malaikat Nah Saya Suruh Saya Bagi Kelompok Dalam Dalam Yang Ada Orang-orangnya Yang Ada Di Dalam Situ Walaupun Itu Bukan Gambarnya Mereka Tapi Saya Mengirimkan Gambar Itu Di Wagrup Dan Saya Suruh Siswa Untuk Membuat Komik Membuat Komik Bagaimanapun Hasilnya Bagaimanapun Bentuknya Nanti Sehingga Gambar Itu Bisa Melahirkan Sebuah Diskusi Ini Kan Sebuah Diskusi Komik Ini Kan Sebuah Boleh Dikatakan Sebuah Diskusi Jadi Gambar Ini Boleh Dikatakan Adalah Gambar Diskusi Dalam Komik Strip Komik Strip Inilah Yang Saya Anggap Membantu Sehingga Bisa Melahirkan Kelas Kelasnya Di rumah Masing Masing Tetapi Seolah Mereka Berdiskusi Kenapa Karena Dengan Mengolah Gambar Itu Di Komik Strip Mereka Seolah Berdiskusi Seperti Yang Saya Tampilkan Yang Kita Kerjakan Tadi Nah Kalau Misalnya Ditanya Bahwa Apa Hubungannya Dengan Pandu Digital Ya Itu Bagaimana Melahirkan Ide Ide Sehingga Pembelajaran Itu Tidak Monoton Dan Selalu Mengintegrasikan Pembelajaran Dalam TIK Dan Salah Satu Media Digital Yang Bisa Kita Manfaatkan Dan Hari Ini Hadir Di Pandu Digital Adalah Komik Pembelajaran Itu Mungkin Mudah-mudahan Bisa Menjawab Dan Mungkin Mas Suma Kalau Ada Yang Mau Boleh Ya Pak Mungkin Buat Tambahannya Sebenarnya Pandu Digital Ini Menjadi Wadah Wadah Untuk Saling Sharing Tentang Hal-hal Yang Apa Yang Dijelaskan Tentang Hal-hal Yang Dimaterikan Dan Disampaikan Oleh Pak Oleh Bapak Tadi Terus Langsung Bisa Jadi Jangan Sungkan Buat Nanya Teman-teman Disini Gunakan Langsung Waktunya Karena Bagaimanapun Ini Adalah Kesempatan Yang Sangat Jarang Apalagi Untuk Pembelajaran Pembuatan Komik Ini Oke Pak Selanjutnya Pak Ya Ada Yang bertanya Di kolom Chat Ini Pak Iya Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya Andini Aprilia Ilela Dari SMA Negeri 2 Nrekang Izin Bertanya Kak Tadi Sudah Dijelaskan Kelebihan Komik Setiap Kelebihan Tentunya Memiliki Kekurangan Jadi Apa saja Kekurangan Yang dimiliki Komik Silahkan Dijawab Pak Oke Makasih Banyak Nanda Dari Nrekang Ya Segala Sesuatunya Itu Biasa Kalau ada Kelebihan Pasti Pula Ada Kelemahan Nah Terlepas Dari Komik Juga Demikian Terutama Yang Komik Strip Saya Berbicara Tentang Komik Strip Kalau Kelebihannya Tadi Sudah Saya Peparkan Ananda Ya Benar Bahwa Kalau Berbicara Tentang Kelemahannya Komik Strip Ini Yang Pertama Karena Dilakukannya Di HP Tentu Saja Sedikit Ada Kendala Karena Mengingat Layar HP Itu Hanya Sekian Inci Lebarnya Hanya Berapa Inci Dan Itu Tentu Akan Menyulitkan Kita Menyusah Apa Ya Sedikit Kendala Dalam Proses Pembuatannya Karena Kecil Layarnya Tidak Sama Kalau Misalnya Di Laptop Terus Kelemahan Yang Kedua Dari Komik Itu Biasanya Dari Apa Dampaknya Dampaknya Itu Biasa Pembacanya Itu Apa Ya Bagaimana Membahasakannya Biasa Itu Terimajinasi Terimajinasi Biasanya Muncul Perasaan Perasaan Apa Ya Karena Biasanya Yang Pembaca Komik Itu Dia Merasa Seolah-olah Dia Terlibat Di Dalam Seolah-olah Dia Yang Berperan Di Situ Nah Biasanya Kalau Orang Yang Terlalu Sering Membaca Komik Dia Biasanya Terbawa Terbawa Arus Ke Karakter Yang Ada Dalam Komik Itu Nah Tidak Bisa Dibayangkan Kalau Misalnya Komik Itu Isinya Terkait Dengan Apa Ya Yang Bertentangan Dengan Norma Sama Sih Dengan Film Sama Sih Dengan Film Biasanya Itu Pembacanya Terbawa Emosi Kesitu Nah Biasanya Begitu Bahkan Itu Pernah Saya Baca Ada Orang Asik Membaca Komik Karena Emosinya Dengan Karakter Yang Ada Disitu Komiknya Tidak Sampai Dia Habis Baca Kenapa Karena Dia Robek Karena Dia Tidak Senang Dengan Karakter Yang Ada Di Dalam Situ Jadi Dia Tidak Tidak Tamat Membacanya Kenapa Karena Sebelum Sebelum Sampai Akhir Dia Emosi Dengan Salah Satu Karakter Yang Ada Disitu Sehingga Dia Emosi Dia Robek Komik Itu Seperti Itu Jadi Dia Di Luar Kontrol Padahal Kalau Dipikir Nah Apa Endingnya Cerita Dari Itu Setelah Kamu Robek Kan Dia Penasaran Sendiri Kan Penasaran Sendiri Tapi Karena Dia Terlalu Cepat Terbawa Emosi Pada Saat Membaca Komik Itu Sehingga Dia Robek Nah Seperti Itu Bagaimana Membahasakannya Terkadang Kontrol Emosi Pada Saat Membaca Komik Itu Sedikit Sedikit Nah Makanya Pada Saat Kita Membuat Komik Karena Kita Merancang Sendiri Kita Membaca Sendiri Dan Kita Menikmati Sendiri Dan Tujuannya Juga Kita Berharap Ke Orang Lain Apalagi Jual-jualan Ataukah Mempromosikan Kampus Kita Ataukah Mempromosikan Sekolah Kita Itu Bisa Kita Buat Komik Nah Jangan Sampai Mencederai Perasaan Orang Lain Atau Ada Unsur Sara Di Dalam Kenapa Karena Jangan Sampai Orang Yang Membacanya Itu Tidak Terima Atau Merasa Tersinggung Atau Apa Itu Kelemahannya Mungkin Kenapa Jangan Kita Terlalu Bebas Membuat Komik Yang Pada Ujung Ujung Nanti Ada Yang Terluka Perasaannya Jadi Itu Kelemahannya Ketika Kita Membuat Tidak Terkontrol Itu Mungkin Kelemahan Kelemahan Dari Komik Ini Kemudian Yang Terakhir Mungkin Kelemahannya Kalau Kita Mau Menyampaikan Pembelajaran Dengan Komik Ini Secara Utuh Tidak Mungkin Tidak Selengkap Tentunya Dengan Video Pembelajaran Komik Ini Hanya Menekankan Apa Ya Action Atau Poin Poin Pentingnya Saja Poin Poin Pentingnya Saja Tidak Sama Dengan Video Itu Mungkin Kekurangannya Dia Tidak Bisa Menjelaskan Sedetail Mungkin Apalagi Kalau Komik Pembelajaran Tentu Beda Dengan Kalau Dia Video Pembelajaran Tidak Sedetail Dengan Menerangkan Dengan Yang Apa Yang Ada Dituangkan Di Komik Karena Di Komik Itu Hanya Percakapan Yang Sederhana Saja Tidak Selengkap Yang Di Video Ya Demikian Mas Suma Terima Kasih Ya Nanda Dari Enre Kang Luar Biasa Terima Kasih Sudah Bergabung Hari Ini Terima Kasih Untuk Jawabannya Pak Semoga Terjawab Jawabannya Lalu Ada Yang Selanjutnya Dari Aulia Dwi Cahyani Dari SMA Negeri Satu Sopeng Izin Bertanya Itu Kan Model Text Atau Font Berbeda Beda Pertanyaan Saya Yaitu Menurut Kata Ketika Kita Membuat Komik Bagusan Yang Mana Apakah Model Font Dikasih Ataukah Dikasih Berbeda Beda Ataukah Dikasih Sama Saja Semoga Sika Oke Sama Sama Luar Biasa Ini Jeli Juga Ananda Dari Sopeng Terima Kasih Kalau Yang Mau Menarik Terserah Menarik Menariknya Terserah Kita Menariknya Yang Mana Mau Berbeda Atau Mau Sama Itu Tergantung Dari Dari Person Dari Peribadi Kita Kalau Secara Peribadi Saya Ditanya Nanda Secara Peribadi Saya Biasanya Bikin Komik Itu Font Nya Sama Semua Sama Kemudian Balon Balon Nya Rata Rata Sama Hanya Ada Di Bagian Bagian Penting Kalau Misalnya Dia Menghayal Atau Apa Mungkin Dia Tidak Seperti Ini Menjur Sebagai Saya Biasa Menggunakannya Ini Masih Tampil Di Share Screen Saya Mas Sama Ya Nah Biasanya Kalau Dia Bermimpi Saya Pakai Begini Saya Pakai Yang Begini Dia Mimpi Atau Mengigau Tidak Ngomong Langsung Nah Seperti Itu Kalau Dia Bercakap Langsung Dia Ucapkan Saya Pakai Yang Bulatan Begini Kemudian Apa Ya Ini Panahnya Ini Yang Begini Tapi Kalau Dia Misalnya Berangan Begitu Atau Dia Berucap Dalam Hati Ini Dalam Komik Berbicara Dalam Hati Saya Biasanya Pakai Yang Begini Yang Bulat Bulat Begini Baru Mengarah Ke Orangnya Seperti Itu Menarik Sekali Ya Nanda Semua Ini Jeli Sekali Pertanyaannya Luar Biasa Kayaknya Sudah Buat Komik Ini Nah Ini Tadi Kenapa Saya Berbeda Disini Saya Hanya Memperagakan Bagaimana Kalau Mau Merubah Font Mau Mengganti Besar Kecilnya Sehingga Macam Macam Seperti Ini Nah Itu Kalau Aslinya Komik Saya Seperti Yang Saya Tampilkan Tadi Contoh Komik Di Persentase Saya Itu Sama Itu Pun Juga Bukan Karya Saya Itu Saya Ajarkan Ke Siswa Baru Siswa Buat Nah Itu Ada Ketikannya Juga Salah-salah Disitu Kenapa Karena Ya Ada Yang Baru Latihan Ada Yang Sudah Pintar Itu Bukan Karya Saya Cuma Saya Berikan Contoh Baru Siswa Saya Yang Buat Lalu Itu Tadi Saya Ambil Sebagai Contoh Yang Contoh Jadi Kalau Memang Menarik Supaya Pembaca Itu Tidak Beda Lagi Ini Lagi Beda Ini Lagi Nah Kalau Misalnya Peribadinya Mau Senang Ini Tidak 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 Masalah Tapi Kalau Saya Secara Peribadi Memang Ini Kelihatannya Kalau Menurut Saya Tidak Menarik Saya Ini Beda Baru Satu Orang Yang Buat Ini Kan Begini Harusnya Sama Semua Ya Kita Kalau Ini Semua Ini Semua Kemudian Kalau Ini Semua Pakai Yang Ini Semua Oke Seperti Itu Nah Ini Sudah Tampil Beda Seperti Itu Sekiranya Itu Mas Terima kasih Dari Sopeng Lagi Luar Biasa Terima kasih Terima kasih Pak Untuk Jawabannya Jadi Hal Kecil Pun Harus Diperhatikan Ya Teman Teman Supaya Dapat Menarik Dan Bagus Juga Kita Lanjut Ada Pertanyaan Dari Raihan Titi Halawa Kak Saya Ingin Bertanya Apakah Bisa Juga Membuat Komik Dengan Aplikasi Lain Misalnya Ibis Paint Ibis Paint X Di Android Dan Corel Draw Di Laptop Atau PC Silahkan Jawab Jawabannya Simple Sekali Mas Bisa Sekali Banyak Yang Aplikasi Aplikasi Yang Berbasis Android Untuk Membuat Komik Kalau Di Letop Powerpoint Juga Bisa Dibuat Komik Tanpa Harus Menggunakan Aplikasi Berat Kayak Corel Draw Kayak Photoshop Powerpoint Juga 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 Jawabannya Bisa Sekali Luar Biasa Semua Pertanyaan Pertanyaannya Mas Suma Ini Pernyata Punya Pengalaman Pandu Digital Luar Biasa Memang Saya Senang Sekali Bisa Bergabung Dengan Orang Siswa Siswa Hebat Dari Seluruh Indonesia Tentunya Yang sudah Bergabung Pada Malam Pada Siang Hari Ini Pandu Digital Mempertemukan Kita Menyatukan Kita Dengan Berbagai Bacam Informasi Wah Keren Terima kasih Pandu Digital Jadi Jawabannya Sangat Bisa Ini Hanya Salah Satu Contoh Jadi Apapun Medianya Kalau Bisa Digunakan Bisa Banget Digunakan Lalu Kita Lanjut Ada Dari Kartika Sari Reski Dari SMA Satu Luhu Pak Izin Bertanya Pak Kan Komik Itu Ada Yang Gambarnya Kartun Nah Cara Membuat Komik Dalam Bentuk Kartun Itu Bagaimana Pak Silahkan Dijawab Ya Makasih Dari SMA Satu Luhu Ya Ya Di Perlupa Ya Berarti Kalau Membuat Komik Dengan Kartun Kalau Menggunakan Komik Strip Ini Itu Biasanya Ini Berapa Lama Mas Suma Dua Jam Kita Mulai Tadi Dari Setengah Satu WIB Ya Berarti Berarti Disana Jam Berapa Pak Tanya Itu Jam Setengah Dua Ya Bidah Sejam Sekarang Empat Disini 14.54 Oh Iya Sekarang Disini 13.54 14.54 Iya Oke Masih ada Lebih 10 menit Lagi Sekitar Setengah Jamp Oh Setengah Jamp Lagi Oke Iya Betul Dari SML Gimana Ya Atau Saya Jelaskan Aja Dulu Ya Mudah Mudah Bisa Dipahami Kalau Komik Ya Sebenarnya Ada Kalau Misalnya Kalau Membuat Komik Strip Dalam Bantu Kartun Dan Karakter Karakter Itu Itu Bisa Bisa Disediakan Nah Itu Ada Apa Komik Maker Nah Itu Bisa Kemudian Ada Juga Dengan Menggunakan Laptop Nah Kalau Di Komik Strip Ini Kayaknya Tidak Komik Strip Ini Tidak Menyediakan Karakter Khusus Seperti Yang Ananda Dari Lu Inginkan Jadi Disini Itu Kita Hanya Mengolah Foto Yang Sudah Ada Atau Gambar Lain Yang Kita Foto Dari Dari Sumber Lain Dari Media Lain Nah Kalau Misalnya Kita Mau Membuat Komik Strip Itu Biasanya Saya Ini Karena Biasa Saya Lakukan Mas Suma Tapi Aset Aset Gambar Kartunya Itu Saya Download Dulu Di Ini Saya Download Dulu Di Di Web Di Internet Gitu Nah Baru Baru Itu Yang Saya Buat Komik Ya Jadi Seperti Itu Kalau Mendownload Nya Apa Ya Kalau Kita Ambil Langsung Disini Tidak Ada Disini Tidak Ada Kenapa Karena Kita Hanya Di Perhadapkan Dengan Gambar Gambar Yang Ada Di Dalam HP Kita Atau Kita Memotret Secara Langsung Dengan Menggunakan Kamera Nah Biasanya Mudah Mudahan Ada Disini Yang Gambar Gambar Karakter Yang Pernah Saya Buat Komik Biar Ya Itu Biasanya Saya Download Ya Saya Download Dulu Dari Emics 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 Nah Yang Seperti Ini Yang Karakter Karakter Begini Yang Saya Maksudkan Yang Begini Yang Kartun Ini Ini Biasanya Saya Download Beberapa Karakter Dari Toko Yang Ada Misalnya Kemarin Tokonya Ini Tokonya Sepeto Ini Sepeto Sepeto Itu Kan Ada Bisa Kita Putar Putar Gambarnya Yang Seperti Ini Jadi Kita Menggunakan Aplikasi Sepeto Kemudian Gambar Karakter Itu Kita Rubah Bentuknya Aksinya Kita Rubah Ada Berlari Ada Ini Baru Kita Masukkan Disini Karena Disini Itu Bisa Kita Masukkan Gambar Background Juga Disini Mas Misalnya Disini Gambar Background Atau Saya Hapus Ini Dulu Ya Ini Bagus Sekali Pertanyaannya Bagus Sekali Sebenarnya Kalau Dengan Menggunakan Komik Itu Agak Ribet Sebenarnya Ada Aplikasi Tersendiri Untuk Membuat Komik Langsung Dengan Gambar Gambar Kartun Tapi Kalau Di Komik Strip Ini Kita Harus Akali Dulu Oke Disini Sekalian Saya Lanjutkan Materi Pembahasan Kita Sambil Masuk Menjawab Pertanyaan Dari Lu Tadi Jadi Kalau Sudah Kita Kerja Begini Dan Sudah Kita Simpan Dan Anda Semua Untuk Membuat Lembar Kerja Baru Kita Hilangkan Jadi Ini Caranya Kita Klik Yang Ini Nah Maka Kembali Lagi Ke Yang Baru Nah Disini Kita Masukkan Gambar Nah Disini Seperti Ini Ada Karakter Karakter Yang Ada Disini Ini Sudah Saya Download Tapi Sudah Ambil Dari Sepeto Seperti Ini Nah Saya Contohkan Satu Aja Mungkin Ya Saya Ambil Yang Mana Yang Yang Ini Saya Ambil Yang Ini Kita Buka Tapi Ini Harusnya Berbentuk PNG Ya Karena Ini Adalah Bentuk JPEG Maka Dia Ada Background Disini Nah Comic Sendiri Tidak 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 Ada Fasilitas Untuk Menghapus Background Yang Ada Disini Jadi Yang Kita Download Itu Adalah Gambar PNG Sehingga Tidak Ada Tidak Ada Ini Nah Untuk Menambahkan Ya Gini Kita Klik Kemudian Untuk Menambahkan Gambar Lagi Kita Pilih Lagi Yang Ini Ambil Lagi Karakter Yang Lain Seperti Ini kita tempatkan disini anggaplah ini karakter kartun yang sudah kita download di internet dan modelnya PNG PNG itu tidak ada gambar latarnya yang merah disini juga warna hijau, tidak ada oke, seperti itu lalu kita masukkan background kita masukkan background kita masukkan background saya itu di mana ya background animasi saya ambil yang ini aja oke, bagus sekali nih pertanyaannya nah disini ini kita klik kita klik tahan kemudian kita bring back kita bring lagi disini tidak mau, berarti ini yang harus di depan oh ini kita sudah kancing tadi aduh, sorry kita sudah kancing ini backgroundnya dulu kita kancing dulu sebentar, sebentar kita ambil lagi gambar yang kedua tadi dari CPTO bagus sekali ini ada kartunnya aduh, salah salah atau ini aja dia anggaplah sudah ada dua gambar gitu ya untuk mempercepat setengah mati lagi untuk cari gambar ini gambarnya harusnya tadi tidak di kancing ya CPTO file-nya nah ini udah-udah ini PNG ya nah seperti ini teman-temannya nah seperti ini anggaplah seperti ini dua gambar nah ini kita bisa bikinkan komik jadi kalau mau buat komik dengan kartun nah seperti ini ini ada backgroundnya anggaplah ini gambarnya sudah ada dua gambar kartun nah kita sudah bisa bikin komiknya nah kita bikin percakapan hai ya seperti itu nah oke seperti itu mas Suma berangkali yang dimaksudkan mudah-mudahan bisa terjawab ya bagaimana cara membuat kartun jadi kalau di komik itu tidak bisa banget cuma bisa bisanya hanya diakali seperti ini dan itu akan meribatkan kalau misalnya mau cari aplikasi yang lain mungkin di di komik maker itu bisa ya terima kasih Pak untuk pemaharannya jadi kalau misalnya mau membuat kartun di komiknya bisa dikumpulkan dulu ya di web di web atau di google untuk karakter-karakternya oke semoga terjawab ya teman-teman oke ada pertanyaan lagi nih Pak ya dari Florea Driandra dari SMA Frater Makassar mau tanya apakah Bapak bisa merekomendasikan beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk membuat komik pembelajaran dan dalam komik pembelajaran itu misalnya gambarnya itu digambar sendiri bukan foto seperti tadi apakah ada aplikasi apa saja yang bisa dipakai iya ada beberapa beberapa sih komik ya kita cari di playstore kebetulan yang selamanya saya geluti itu adalah komik ya disini ada pas kita klik komik 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 saja komik strip disini sudah ada komik breaker komik maker ini komik creator ini yang yang sesuai dengan pertanyaannya tadi ya bagaimana cara membuat kartu sesuai dengan keinginan kita ini banyak sekali aplikasi aplikasi komik yang berbasis android ya kalau di laptop saya tidak jujur saya tidak banyak memiliki aplikasi komik selain dari komik live jadi saya tidak pernah mencoba komik yang aplikasi komik lain kecuali komik live tapi kalau di ini kalau di hp itu pernah saya pakai komik maker kemudian yang terakhir yang paling cepat dan paling mudah saya lakukan menggunakan komik strip it ini komik strip it ini menurut saya ya agak-agak gampang mudah dan cepat kalau saya harus membuat lagi gambar kartun ini saya tidak punya banyak waktu begitu tapi bagi teman-teman yang ingin menyalurkan minat apalagi kalau hobi menggambar hobi mendesain itu tepat sekali kalau menggunakan aplikasi yang seperti komik strip creator itu bisa didesain sesuai dengan keinginan kita ini ada pembuatan komik kartun boleh saja dicoba anda semua disini ada banyak aplikasi komik ini bisa dicoba semua disini ada komika ada komik creator itu kalau mau direkomendasikan disini banyak sekali di klik saja komik ini tadi kita klik komik strip saja disini sudah macam-macam ini sudah muncul itu itu mungkin mas Suma kalau rekomendasi aplikasi itu banyak banget oke jadi buat teman-teman silakan di ulik lagi di playstore ya disitu banyak banget aplikasi-aplikasi buat bikin komik sederhana apalagi cuma menggunakan perangkat handphone atau smartphone ya apabila ingin lebih expert lagi bisa memakan sendiri dan cari bisa juga mungkin ada yang buat di laptop atau PC oke ada banyak banget nih Pak yang nanya luar biasa aduh saya jadi bingung juga milihnya itu artinya hari ini semua yang gabungin orang-orang hebat semua ini Mas Suma mudah-mudahan saya bisa menjawab lah begitu kalaupun tidak nanti dibantu oleh teman-teman yang yang lain kita dari ada punya ada punya mungkin ada punya pengalaman dari sekolah lain terkait dengan komunitas tidak apa-apa ini Pandu Digital itu mempertemukan sebagai wadah kita untuk berbagi informasi tentang praktik-praktik baik terkait dengan pembelajaran berbasis IT berbasis digital ya itu jadi buat teman-teman jangan sungkan-sungkan ya Pak misalnya ada pertanyaan lalu ingin menjawab gitu bisa di sharing aja lewat kolom chat atau bisa langsung lewat menyalakan videonya ya ada pertanyaan ini Pak dari Muhammad Farid dari SMKN 1 Pangkep mohon izin bertanya apakah dengan membuat komik di aplikasi komik strip ini dapat diprint sehingga dijadikan sebuah buku komik terima kasih ini bisa bisa sekali cuma sayang ya ini saya ada sebenarnya buku buku komik dari kumpulan-kumpulan karya siswa saya nih Mas Suma cuma saya enggak enggak ini saya punya HP apa sebenarnya saya tidak harus persentase di sini tadi Mas Suma boleh lihat laptop saya ini lagi ini saya harusnya persentase lewat di sini di sini saya ada banyak buku-buku komik hasil karya siswa dan karya saya tapi ini dia tadi saya salah klik kok dia tidak langsung update ini baru 16 ini sayang sayang sekalian ini saya mohon maaf tidak bisa menunjukkan yang saya masukkan yang jelasnya itu bisa sekali itu nanti jadinya dalam bentuk saya membuatnya dalam flip Mas Suma jadi itu berbentuk lembar-lembaran jadi kayak buku begitu buku digital bisa dibuka-buka jadi dari komik seriknya itu di convert lagi ke media yang lain ya jadi itu awalnya saya waktu belum tahu membuat buku digital saya buatnya di ini saya kumpul di word dulu Mas Suma saya kumpul di word dulu baru saya jadikan pdf seperti itu jadi bisa dikumpul biasanya saya menyuruh siswa itu saya kirim gambarnya kemudian mereka disuruh buat komik tetapi temanya saya tentukan misalnya ya itu tadi misalnya apa ya patuh dan tat pada orang tua dan guru tentang itu jadi saya bagi kelompok si A bercerita tentang poin A poin B poin C lalu nanti itu saya kumpulkan baru saya jadikan ini saya jadikan buku saya jadikan ini buku pembelajaran begitu bahkan ada yang saya seutuhnya itu bikin bikin sendiri untuk media pembelajaran itu ada dua dua apa ya dua dua bab itu ada enam seri enam seri jadi enam pertemuan jadi dia hanya siswa itu hanya baca baca komik itu jadi dia tidak membaca buku pelajaran yang tebal itu yang tapi dia baca komik tetapi isinya materi pembelajaran jadi dia cerita dalam komik tetapi isinya tentang pembelajaran seperti itu dan itu menggunakan gambarnya gambar sudah tamat sih jadi sudah tamat ini bagusnya lagi itu Mas Uma jadi anak-anak yang tamat tadi itu dia kan saya menggunakan gambar-gambarnya mereka tuh dalam komik itu nah mereka itu mau ini ada yang mengapa memperin dia kalau mengkopi dia tidak puas karena dia katanya hitam putih jadi terpaksa file-nya saya jadikan pdf nah itu dia mereka bagi-bagi kemudian dia perin sendiri ternyata itu menjadi menjadi album kenangan bagi mereka padahal itu adalah materi ajar yang sering setiap tahun saya ajarkan lain jadi konten yang sangat menarik ya Pak bisa jadi buat kenang-kenangan jadi buat teman-teman bisa banget ya buat kalau mau di print bisa diubah dulu di convert dulu untuk menjadi gambar lalu seperti yang Bapak jelaskan tadi bisa di convert dulu menuju ke word ya Pak ya ini kan jadi outputnya ini kan tadi di screenshot ya itu kan hasil screen-screen itu kan sudah jadi jadi gambar dia sudah jadi 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 karena outputnya jpg ya teman-teman bisa banget buat di print bisa di print terima kasih Pak untuk pemahaman ya oke disini sudah menunjukkan pukul 14-13 WIB ya disana sudah 15 ya Pak sudah mau answer oke saya paling mau tambahan sedikit ya Pak oke silahkan jadi buat teman-teman terima kasih atas perhatiannya saya akan memaparkan sedikit bagaimana caranya menjadi seorang pandu digital jadi untuk pertama-tama itu kalian pergi ke web pandu.cominfo.go.id disitu kalau kalian belum punya akunnya bisa dibuat dulu menggunakan akun dan diisi data-datanya nah setelah itu kita pilih untuk eventnya itu event yang hari ini ya untuk yang sudah mendaftar event yang hari ini itu lalu dipilih juga workshopnya workshop yang kalian sekarang sedang ikuti nah untuk tokennya saya share di kolom chatting ya disitu ada token ada sebenarnya ada dua token ya yang pertama itu ada token seminar di token seminar itu digunakan untuk saat post test seminarnya ya jadi kalau kalian mau jadi pandu digital berbatch merah disitu kalian harus melewati langkah-langkahnya dulu nah yang pertama itu token seminar untuk post test seminar apabila lulus kalian akan bisa lanjut ke masukkan token workshop ya token workshop dan pilih komik pembelajaran nah kalau apabila sudah sudah berhasil lulus dari post post test seminar lalu ke post test workshop nah apabila lulus lagi kalian akan menjadi pandu digital berbatch merah nah kalau misalnya gak lulus bagaimana nih kalau gak lulus di post test seminarnya kalian tetap akan dapat sertifikat tapi sertifikat kehadiran ya sertifikat kehadiran saat mengikuti webinar ini nah apabila kalian lulus sampai ke post test workshop kalian akan mendapatkan sertifikat dan menjadi menjadi pandu digital berbatch merah oke oke mungkin cukup sekian apabila ada yang ingin ditanyakan lagi bisa ditanyain aja langsung ya teman-teman oke untuk yang selanjutnya kita sudahi sesi tanya jawabnya ya kita akan lanjut ke sesi foto bersama buat teman-teman bisa dinyalakan kameranya jadi dinyalakan kameranya ya kita akan masuk ke sesi foto bersama silahkan yang mau dandan dandan dulu supaya kelihatan bagus disini kita ada 5 slide ya oke yang belum nyalakan kamera bisa dinyalain dulu ya kita akan masuk ke sesi foto bersama oke 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 saya hitung mundur ya oke disini sudah ada yang untuk slide pertama 3 2 1 selanjutnya untuk slide untuk slide kedua silahkan bersiap-siap 3 2 1 1 2 1 oke untuk slide ketiga silahkan bersiap-siap 3 2 1 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 sampai selai 13 kita mulai 1 2 3 3 oke ya alhamdulillah sudah terfoto semuanya oke Pak Dirlan apakah ada closing statement Pak silahkan Pak oke baik Mas Suma terima kasih sekali lagi dan tentunya juga terima kasih ya kepada anda semua yang sudah bergabung pada siang hari ini sampai sore ya luar biasa kalian adalah generasi milenial yang tentunya akan menjadi pemegang tongga estafet untuk generasi masa depan bangsa yang akan menjadi tumpuan harapan bangsa ya semoga pertemuan kita hari ini bisa bernilai ibadah tentunya dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian mulai dari awal hingga akhir terutama yang mengajukan pertanyaan yang sekiranya tidak sampai ya apa yang anda semua harapkan dari pertanyaan jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan intinya dengan pandu digital kita akan tetap berbagi disini adalah wadah kita tempat kita untuk mengasah saling asih saling asah dan tentunya saling berbagi terkait dengan praktik-praktik baik untuk menghadirkan digitalisasi sekolah yang pada gilirannya mewujudkan program pemerintah yaitu Merdeka Belajar tetap semangat walau di rumah sampai jumpa di lain waktu tentunya dengan semangat baru demikian sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya mohon maaf juga apabila ada salah patah semoga kita dapat berjumpa kembali pada event selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan dan yang sakit semoga cepat sembuh ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh ya apabila teman-teman ada pertanyaan perihal menjadi pandu digital bisa langsung ditanyakan aja ya atau yang masih bingung-bingung nih langsung ditanyakan saja untuk post test diisi baik-baik ya soalnya itu akan berpengaruh untuk kelulusan sebagai pandu digital atau tidak terima kasih semuanya saya mau insin pamit mau ke ini masuk ma ya ya pak terima kasih semua ya sukses semua semoga meraih ya sukses semua dalam meraih cita-cita yang gak bilang terima kasih pak selamat menikmati 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 selamat menikmati